Mbak Dinar, malu gak sih selama jualan dan ada slow wing gitu ya? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak tak asyik malah. Banyak yang, banyak yang kodain enggak? Kalau kodain sih yang enggak terlalu gimana sih. Cuma kayak, boleh enggak minta nomor HP gitu? Aduh kan enggak punya nomor HP, punya nomor rekening. Tapi jangan banyak memberikan harapan enggak ya? Iya, enggak tau. Ini kayak... Apa itu Kak? Makroninya ini terus ini? Masya Allah. Lagi proses. Opening Kak. Iya, kita bersihin dulu. Ini bumbunya ada rasa apa aja nih? Bumbunya ada balado, ada barbecue, keju, pedes, jagung bakar, dan asin. Ada enam ya? Iya, enam macam. Ini kalau perlu tahu jualan apa? Jualan makroni telor. Makroni telor. Makroni telor. Iya. Ini dengan kakak siapa nih? Dinar. Waduh, Masya Allah kakak dinar ya. Iya kak. Ini makroni aja menunya? Masih menu makroni kak. Masih menu makroni kak. Kita belum bikin menu baru. Biasanya kan pasangannya itu ya? Atau kecimin ya? Cilor, iya. Kecil kecil itu ya? Iya bener. Iya bener lagi kita mau ngelacingin menu baru gitu. Ini kaki mau apa ya? Iya ini preparer bus kak. Ini baru buka banget ya? Iya baru buka banget. Ini lokasinya ada dimana sih kak? Lokasinya di Jalan Berhias Laun kak di kota Tangerang. Kalau mapnya dimana nih? Mapnya patokannya di depan Cafe Hortus. Kalau nggak di sebelah guntik sahabat. Gitu. Tuh, kalau gimana gue. Siapa mak? Kita kasih air. Air yang apa? Iya kak. Ini kaling rebus berapa ini? Saya karang. Sekali ngerebus biasanya kita 6 kilo, 5 kiloan kak. Kalau lagi. 5 kilo. Iya. Satu wajan ini berapa dulu? Satu wajan ini kita ngerebus setengah-setengah sih. Biar ada makloninya biar kayak empuk gitu. Gak lengket gitu iya. Satu ini satu plastik berapa kilo ini? Satu kilo ini satu plastik iya. Gak bisa setengah dulu? Iya setengah-setengah dulu. Ini nunggu panas sama nanggu dimasukin? Iya nunggu panas. Kita tambahin minyak dulu biar nggak lengket. Kita tambahin bumbu asin. Apa itu kak? Bumbu asin kak. Bumbu asin. Iya biar ada rasa gurihnya. Bukan pakai garam ini ya? Bukan pakai garam pada umumnya. Bukan pakai garam pada umumnya. Ini bisa bikin kayak gini nih? Biar saya besok. Gimana? Eh, otodidaksi kak. Iya. Kayak cuma ngeliat aja gitu. Ngeliat orang dagang atau gimana? Iya ngeliat orang dagang. Ada kesulitan gak? Bikinnya kayak gini? Ada apa kak? Kesulitan bikin resepnya. Enggak sih. Paling gampang banget sih ini kak. Jadi sekarang bikin langsung bisa? Bisa, bisa. Langsung bisa ini. Dulu awal-awal laku berapa nih kak? Awal-awal kita masih laku 6 porsi aja kak. Sekarang udah berapa nih? Sekarang alhamdulillah udah 100 lebih lah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah banget kak. Sebelum usaha ini aku bekerja di retail sih kak. Di Malang tapi. Itu habis kontrak terus aku kesini. Dagang maklur lagi. Ini launching yang kedua. Sebelumnya dimana kak? Sebelumnya aku di Jakarta Timur kak. Iya disitu. Terus tapi alas untuk pindah tempat? Itu pas alasan pindah tempat karena lapaknya itu mungkin menurut saya pribadi terlalu mahal. Terus juga kayak kurang minatnya kak disitu akhirnya aku kerja lah di bandara. Habis kerja di bandara kayak ada problem di bandara ya udah buka lagi di sini season kedua. Di bandara itu berapa lama? Di bandara masih 2-3 bulanan kak disitu iya. Jadi tempat disini nyari siapa bang? Sendiri atau ada temen? Sendiri sih kak. Alhamdulillah yang lemuh disini. Tempat masuk? Iya. Jadi apa-apa sendiri ya? Sendiri. Ini benar sendiri banget ini. Iya kak ini yang baru dimasak. Ini satu kilo ini kak untuk bungkus ini? Kita merebusnya sedikit-sedikit sih kak. Iya sengah-sengah. Biar dia nggak menggumpal. Kalau satu kilo itu bisa jadi berapa porsi kak? Satu kilo bisa 7-8. Banyak ya? Lumayan. Ini nanti dia bakalan ngembangnya bagus kak. Iya. Kalau airnya agak banyak tuh ngembangnya bagus. Mungkin sekitar 10-15 menitan. Iya. Oh ini diaduk-aduk nih kak? Iya kak. Biar kenapa nih kak? Biar nggak menggumpal dia. Nggak lengket. Ini berapa lama nih kak kalau ini prosesnya? Sekitar 10-20-an sih kak. Kalau apinya stay ya. Ini bualannya sedikit aja kak? Kenapa kak? Biar nggak sedikit aja nih kak? Ada sih asisten. Iya. Iya tapi masih keluar nih ya. Iya. 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 Tapi nanti di sini ya? Iya nanti ke sini. Sekali belanja abis seluruh kak? Sekali belanja. Sekali belanja. Kalau misalnya abis semua ya kak. 300-400. Sekali belanja ya? Sekali belanja. Iya. Kalau abis semua kak ya. Makroni abis. Telur. Bumbu-bumbu. Gitu. Sekitar segituan. Berapa kilo tuh makroninya? Makroninya itu 10 kilo. 10 kilo. Iya. Langsung beli dus. Gitu kak aku. Nanti adanya belanjanya apa? Makroni buang apa yang lain? Makroni. Makroni. Telur. Sama bumbu-bumbu yang mau dikit-dikit. Abis gitu sih. Gitu ya. Kalau abis semua berapa? Kalau abis semua. Kalau 10 kilo. Kalau 10 kilo. Mungkin sejuta lima ratus kali ya. Apa sejuta tujuh ratus ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi modal-modalnya kecil untungnya banyak ya kak ya. Alhamdulillah kak. Pantasan enakan usaha dan coba ikutnya. Iya. Oh ini udah matang nih kak. Iya kak. Udah. Jadinya gede-gede ya kak ya. Iya. Dan dia kak ya. Kantar. Ini penangis itu. Iya. Buat stoknya ya kak ya. Iya kak. Tampil. Ini ngerebus nggak berhenti-berhenti ini kak? Iya. Rebus lagi? Iya. Rebus lagi kak. Ini yang viral ini ya di tutok ini. Iya. Iya kak. Iya kak. Oke. Biasanya tiga kilo dua kilo gitu kak. Iya. Makanya yang biasa atau omega tiga nya? Hehehe. Telur ayam gak. Telur ayam. Kan ada yang omega tiga itu kak. Iya. Kita kasih asin. Kasih apa ini gak? Kasih asin gak? Kasih asin gak. Ini enakan ikut orang atau usaha sendiri gak? Enakan usaha sendiri sih kak. Iya kayak asik aja gitu. Seru. Enggak ada tahanan sih ya kak. Iya bener. Enggak ada senggol-senggolan juga. Enggak ada yang di sini ya. Kasih kak. Iya. Ada rencana. Ada rencana ya insya Allah. Enggak itu dikasih air ya kak. Iya kak kita kasih air ini. Jadinya banyak intinya ya. Iya. Ini biasanya jadi berapa ini? Porsi? Telurnya? Kalau udah di ucapkan bu. Namanya 3 bunga makroni. 5? Bisa? 5 porsi. Biar kering sih kak ini ke makroninya. Kalau dikasih air. Masukan sini. Masukan sini. jualan kayak gini di pinggir jalan gitu enggak dong enggak enggak asik kak malas seru gitu Iya bener kalau gengsi nggak makan dong ada cita-cita yang mungkin ada sih Kak pengen jadi Pramulgari sih sebenarnya cuman lagi ini punya aja sih masih lagi belajar-belajar sama mau coba-coba gitu iya bener usianya masih 22 tahun 22 tahun udah ada yang punya apa belum nih Kak belum Kak waduh beruntung banget nih nanti kalau ada yang punya nih Amin sulit cari lapaknya sih Kak ya agak sulit itu Kak iya apalagi daerah sini Dina kan enggak tahu ya ya jadi buat cari lapak itu susah banget sih Alhamdulillah tinggalnya ngotak di sini sepuluh jualan di sini apa gimana Iya tinggalnya di M1 sana Kak karena kan kayak habis kejadi bandara itu akhirnya habis resen dari bandara cari-cari lah lapak sampai menemukan satu bulan iya kurang lebih satu bulan ini Kakaknya asli mana nih Kak asli Malang Kak Malang merantau berhasil ya jauh ya Iya lumayan malang itu yang wajib kan juruan yang jatuh oh tibanya bukan-bukan yang itu Kak masih ajaib itu sih tahu nggak berwarna kalau wajib dimana kurang tahu di Jumbang bukan kayaknya di Malang hari Mania malangnya dia yang karema itu kareman kare wanita kare wanita saya ya tepik ya saya ya tepik ya Alhamdulillah Enggak butuh tenaga Tapi butuh kecepatan sih kak Kalau malam Bisa nambah kompor ya kak Dua kak Kalau ini tinggal tambahin satu lagi Kalau kita udah merebusnya Baru kita pake dua loyang Belum nih kak Belum gak kurang sebentar lagi nih Tapi udah ngembang Iya kak direbus dulu Kalau gak kriuk-kriuk nanti Jam 4 Tidur-tidur jam 3 Iya Subuh tidurnya Belum belanja lah Belanja sekalian kesini sih kak Kalau belanja Kalau bilang kejualan Iya Belum Modalnya nambah gede lagi ya kak Ini udah enak ya Iya Ini aku pake mie yang mahal kak Apa? Pake mie yang mahal ini Mie yang premium ya kak ya Iya jadi beli setiap hari pun Gak bakalan sakit tenggorokan Pakai tropikal kak Pakai tropikal kak Tropikal Iya Kadang bimoli Kan bimoli Kan bimoli Kan bimoli Berikutnya Kepala Nonton pak sini Yang best seller sih bedes manis kak Bedes manis Iya Jadi bedes manis itu kita mix sama buku-buku yang manis Jadi jagung bakar Kalau Oh gitu ya Oh gitu ya iya Oh begitu Oh iya kalian menghormati ya kalau malangnya banyak kan kan itu bakso ya ada cita-cita yang ingin di ini nggak kan Nika yang belum kesampaian nih yang belum ketempat itu yang punya pacatan baik buat hidup lancu ekonomi yang orang-orang bisa menghormati orang-orang yang di tanda-tanda atau gimana yang ketiga belum menuju dong kalau menurutnya sih selalu dipergantungan dalam segala apapun sikap sama tak boleh gensi karena ada yang tahu yang penting kita usaha semacam mungkin semoga semakin suksesnya selamat menikmati